Halo guys, ketemu lagi di channel Gudang Property dengan saya, Yudi. Kali ini kita akan mereview rumah contoh terbaru dari The Grand Kenjeran, yang berlokasi di Surabaya Timur. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kamu bisa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Di area depannya terdapat satu karpot yang sudah dilengkapi dengan kanopi cantik seperti ini. Dan di sampingnya terdapat gudang kecil yang dipergunakan untuk menyimpan alat-alat serta tempat pompa. Kita akan masuk melalui garasi dari rumah ini. Di mana di sampingnya terdapat servis area, dapur kotor, serta kamar resisen rumah tangga, beserta kamar mandinya. Ini adalah lantai terbawah dari rumah ini. Rumah ini memiliki dimensi 8x15,75 atau 126 meter persegi, dengan luas bangunan 238 meter persegi. Selain servis area, di lantai satu ini terdapat gudang, serta satu kamar tidur yang sudah terdapat kamar mandi dalam. Terdapat juga foyer kecil yang bisa dipergunakan untuk menyimpan sepatu dan lain sebagainya. Di mana di rumah contoh ini dipergunakan sebagai area duduk. Rumah ini mengusung konsep American Tropical, dan memiliki 3 lantai bangunan. Di mana proses pembangunannya sudah menggunakan tiang panjang. Untuk temboknya juga menggunakan batang merah dengan ajian, dan juga menggunakan granital 60x60 untuk tiap ruangannya. Untuk kusen jendelanya sudah menggunakan YKK Finish Good, dan untuk sanitarinya sudah menggunakan toto atau setaranya. Jadi rumah ini sudah menggunakan material yang bagus untuk pembangunannya. Untuk area lantai 2-nya, terdapat satu kamar tidur, yang posisinya berada di depan, dekat dengan lokasi ruang tamu, serta pintu masuk dari rumah ini. Di mana sebetulnya pintu masuk dari rumah ini terdapat di lantai 2, yang menggunakan tangga depan di samping karpot tadi. Salah satu kelebihan dari lantai 2 rumah ini, yaitu memiliki inner garden, yang lokasinya tepat persis di tengah-tengah dari rumah ini. Sehingga memberikan kesan yang cukup luas dari depan sampai ke belakang rumah ini. Dan juga inner garden rumah ini bisa dipergunakan untuk menambah sirkulasi udara rumah ini. Dan juga bisa memberikan kesan yang sejuk karena ada taman di tengah ruangan. Di lantai 2 ini juga terdapat ruang keluarga, serta ruang makan, yang sudah dilengkapi dengan pantry. Untuk rumah stok, ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan rumah contoh. Jadi ada beberapa bagian yang menjadi opsional, yang nantinya perlu kamu tambahkan saat kamu beli rumah stoknya. Untuk setiap pembeliannya, sudah diberikan kanopi, taman depan, serta smart home system, yang meliputi SOS button, smoke detector, serta CCTV satu titik. Jadi tambahan yang sudah diberikan, melengkapi apa yang kamu butuhkan untuk rumah ini. Nah, sekarang kita akan melihat lantai 3 dari rumah ini. Oh iya, satu hal yang kelupaan, untuk finishing tangganya sudah meliputi kayu merbau yang seperti ini. Yang juga memberikan kesan mewah dari rumah ini. Untuk lantai 3-nya, ada space kecil yang bisa dipergunakan untuk ruang duduk-duduk, satu kamar anak, serta satu master bedroom, yang masing-masing sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan kebetulan untuk rumah contoh ini, didesain sebagai kamar baby. Jadi, bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kamu? Spil di komen ya! Untuk promo serta penawaran harga, kamu bisa di-MUD melalui nomor yang ada di video ini. Atau, kamu juga bisa klik link yang ada di bio. Dan ini adalah master bedroom dari rumah tipe Ephoria ini. Sudah lengkap dengan walking wardrobe serta kamar mandi yang cukup nyaman. Oh iya, untuk pembelian setiap unit yang ada di Pinewood ini, tidak disediakan cermin seperti yang terlihat di rumah contoh ini. Jadi, cerminnya juga opsional. Yang menarik dari lantai tiga-nya, yaitu darabat ruangan yang bisa dipergunakan sebagai balkon. Dimana balkon tersebut juga opsional, dan kamu bisa bangun seperti yang ada di rumah contoh seperti ini. Nah, ini adalah review singkat rumah tipe Ephoria ini. Semoga cocok dengan selera kamu. Dan sampai jumpa di review-review rumah cantik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.